Asyaf Barisan Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Bertasbih kepada Allah Apa saja yang ada di langit Dan apa saja yang ada di bumi Dan dialah yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Hai orang-orang yang beriman Mengapa kamu mengatakan Apa yang tidak kamu perbuat Amat besar kebencian di sisi Allah Bahwa kamu mengatakan Apa-apa yang tiada kamu kerjakan Sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang yang berperang di jalannya Dalam barisan yang teratur Seakan-akan mereka seperti Suatu bangunan yang tersusun kokoh Dan ingatlah Ketika Musa berkata kepada kaumnya Hai kaumku Mengapa kamu menyakitiku Sedangkan kamu mengetahui Bahwa sesungguhnya aku adalah Utusan Allah kepadamu Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran Allah memalingkan hati mereka Dan Allah tiada memberi petunjuk Kepada kaum yang fasik Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata Hai Bani Israel Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu Membenarkan kitab yang turun sebelumku Yaitu Taurat Dan memberi kabar gembira Dengan datangnya seorang Rasul Yang akan datang sesudahku Yang namanya Ahmad Muhammad Maka tatkala Rasul itu datang Kepada mereka dengan membawa Bukti-bukti yang nyata Mereka berkata Ini adalah sihir yang nyata Dan siapakah yang lebih zolim Daripada orang Yang mengadang-adakan dusta Terhadap Allah Sedang dia Diajak kepada agama Islam Dan Allah tiada memberi petunjuk Kepada orang-orang yang zolim Mereka ingin hendak Memadamkan cahaya agama Allah Dengan mulut ucapan-ucapan mereka Dan Allah tetap Menyempurnakan cahayanya Meskipun orang-orang kafir benci Dialah Yang mengutus Rasulnya Dengan membawa petunjuk Dan agama yang benar Agar dia memenangkannya Di atas segala agama-agama Meskipun orang-orang musyrik benci Hai orang-orang yang beriman Sukakah kamu aku tunjukkan Suatu perniagaan Yang dapat menyelamatkan kamu Dari azab yang pedih Yaitu Kamu beriman kepada Allah Dan Rasul-Rasulnya Dan berjihad di jalan Allah Dengan harta dan jiwamu Itulah yang lebih baik bagi kamu Jika kamu mengetahuinya Miscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu Dan memasukkan kamu ke dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik Di dalam surga Aden Itulah keberuntungan yang besar Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai Yaitu pertolongan dari Allah Dan kemenangan yang dekat waktunya Dan sampaikanlah berita gembira Kepada orang-orang yang beriman Hai orang-orang yang beriman Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah Sebagaimana Isa putra Maryam Telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku Untuk menegakkan agama Allah Pengikut-pengikut yang setia itu berkata Kamilah penolong-penolong agama Allah Lalu segolongan dari Bani Israel beriman Dan segolongan yang lain kafir Maka kami berikan kekuatan Kepada orang-orang yang beriman Terhadap musuh-musuh mereka Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang Terima kasih telah menonton!